Kamu gak tau tanda-tanda yang ada di mata saya? Kok makin merah ya? Itu pertanda bahwa saya sedang marah, tau gak? Maka kamu mikir? Kalau kamu tidak mikir, nanti justru kamu yang jadi sasaran kemarahan saya? Nanti dulu tau. Lek Karyo marah-marah, teriak-teriak kayak begitu sebenarnya mau kemana? Mau ketemu Pak RT? Kalau sudah ketemu, Pak RT mau saya hajar. Tak kampengi. Urusannya apa? Urusannya apa? Urusannya apa? Orang lain kebagian kompor gas kok saya tidak? Emangnya saya ini warga negara mana? Saya juga warga negara Indonesia. Saya juga punya KTP. Yang lain dapat bagian kompor gas kok saya tidak? Berarti RT ini sudah mendiskreditkan saya. Nah iya, mendiskriminasi, mendiskreditkan Karyo. Seolah-olah Karyo ini anak tiri dari bangsa ini, anak tiri dari warga ini. Maka dari itu, saya tidak puas kalau saya belum menghajar RT di sini. Sabar, Lek. Sabar-sabar apa? Justru Lek Karyo tidak mendapat kompor gas, itu Lek Karyo sudah diselamatkan oleh Pak RT. Kok bisa? Oh iya. Sebab kompor gas itu berbahaya. Ya kalau kamu bisa pakenya, kalau enggak bisa memakainya, kamu enggak jadi menggoreng tempe, tetapi menggoreng mukamu sendiri. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Pak RT. Berarti Pak RT mengerti kondisimu. Menyelamatkan hidupmu dari sentuhan kompor gas. Ya enggak bisa, pokoknya saya enggak terima. Apa? Memangnya saya ini apa? Enggak dikasih kompor gas. Pokoknya saya enggak terima. Loh, itu kamu sudah saya bilangin gitu enggak tahu. Ya enggak? Kamu sudah diselamatkan. Kamu kan enggak tahu kompor gas. Loh, kan itu ada petunjuknya. Nah, memangnya kamu bisa baca. Baca aja enggak bisa kok ngomongin petunjuk-petunjuk dari mana. Loh, saya enggak bisa baca. Tapi anak saya kan sekolah. Dia bisa baca. Ya kalau anakmu di rumah. Kalau anakmu piknik dua minggu. Kamu berarti di rumah nungguin kompor. Terus dua minggu. Enggak masuk akal ya. Maka yang sabar. Enggak usah marah-marah. Enggak dapat kompor gas. Enggak apa-apa. Tengang saja. Gitu saja kok repot. Ini ada apa? Ini rame-rame. Bangunin orang tidur. Emang enggak ada kerjaan lain. Apa gimana orang tua baru tidur. Malah pada rame-rame. Seenaknya sendiri. Ada apa? Amangnya sibah apa? Malah sama orang tua kok sengol kasar begitu. Ada apa yuk? Kamu ini kok teriak-teriak. Bikin gaduh saja. Ada apa? Yang namanya marah ya gacong. Marah kok tenang itu ya gak ada. Enggak ada marah kok silent. Apa model marah getar. Itu malah bagus. Marah dengan sistem getar. Nanti kalau ditanya. Loh kenapa? Kok lek karyo marah? Memangnya lek karyo marah sama siapa? Udah. Kamu disip dulu. Aku benar-benar marah ini. Ya syukurlah. Kalau benar-benar berarti serius. Saya takutnya lek karyo marah gak serius. Kamu loh ada-ada saja loh. Kenapa yuk ada apa? Saya tidak kebagian kontor gas. Padahal seluruh warga RTS ini dapet. Kok saya tidak dapet sendiri? Mungkin kamu bakal mendapatkan pada kelompok berikutnya. Kiriman berikutnya kamu bakalan dapet. Bisa jadi begitu. Kelompok berikutnya apa? Tinggal saya sendiri kok kelompok berikutnya. Kalau masih ada lainnya. Ada lima orang apa sepuluh orang belum dapet. Itu wah ini masih pasti ada kelompok berikutnya. Lah om tinggal saya sendiri kok kelompok berikutnya. Ya itu mungkin bukan kesalahan Pak RT. Jadi kamu jangan marah sama Pak RT. Masalahnya siapa? Pak RT itu cuma menjalankan perintah atasannya. Atasannya Pak RT siapa? Pak RW. Kalau begitu Pak RW sekalian saya hajar sekalian. Loh kok Pak RW juga diajar? Loh iya berarti dia konspirasi ikut mencoret nama karyo. Loh Pak RW itu paling juga menjalankan keputusan atasannya. Atasannya Pak RW siapa? Pak Lurah. Kalau begitu Pak Lurah takkan pengisisan. Loh emangnya kamu berani. Loh maki dulu tau. Kamu jangan nekat. Nekat saja orang sudah marah kok gak boleh nekat. Pak Lurah itu juga menjalankan keputusan kebijakan yang ada di atasnya. Atasannya Pak Lurah siapa? Pak Bopati. Kalau begitu Bopaknya takkan pengisisan. Loh emangnya kamu berani. Berani kalau orangnya tidak ada. Ngancam kalau orangnya tidak ada. Maka dari itu jangan seperti itu yang sareh yuk. Tenang. Jangan suka marah-marah kayak begitu. Ada apa ini? Walah Pak Lurah. Pak Lurah. Ada ancaman kok malah dateng. Ini gimana coba. Ini nanti. Wah ini nanti ada Rojo Pati. Rojo Pati itu apa? Rojo itu Raja Pati. Itu pembunuhan. Raja pembunuhan. Raja Pati itu artinya ya pembunuhan. Wah celaka betul ini Pak Lurah ini kok ya malah datang ke sini. Ada orang ngancem mau ngamplengi sampean kok malah datang ke sini. Yaudah yuk tuh Pak Lurah udah datang tuh. Kalau mau dipukulin. Dah situ. Pak Lurah katanya kamu tadi ngancem Pak Lurah. Pak Lurah orang tua kok seneng aneh. Saya baru pikir-pikir dulu. Jadi ngantemi atau tidak. Jangan disesak-desak gitu. Orang tua kok. Pak. Dibilangin jangan buca jangok kayaknya loh. Saya gak suka gitu-gitu. Pak. Kamu jangan main-main toh. Lalu saya main. Ada apa ini? Apa-pada? Meminta apa Pak Lurah? Loh. Maksud saya ada persoalan apa? Nah itu kalau tanya yang jelas. Supaya transparan. Tidak menimbulkan spekulasi. Ya. Saya selaku warga ada masalah ingin kejelasan dari Pak Lurah. Oh bagus, bagus, bagus. Warga kalau memang ada masalah harus bicara kepada lu, Lurah. Dan Lurah pasti akan menampung masalah dari warga. Maka jangan sekan-sekan sebagai warga kalau ada masalah bicara kepada lu, Lurah. Lurah pun siap untuk menampung masalah dari warga. Sebab memang menjadi hak warga bicara kepada lu, Lurah. Dan menjadi kewajiban Lurah untuk menampung persoalan warga. Apa? Ada apa? Bawah pisau. Kamu nih macem-macem tanya pisau. Ini ada persoalan. Saya sebagai orang kecil. Hidup yang selalu melarat. Hidup selalu sengsara. Lah kok masih diperlakukan kayak begini? Saya minta kejelasan dari Pak Lurah. Bagaimana nasib rakyat kecil seperti ini? Oh, betul, 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 betul. Memang yang sengsara itu namanya rak rakyat. Sebab kalau bukan rakyat pasti tidak sengsara. Dan kesengsaraan itu memang milik rak rakyat. Oleh sebab itu dikatakan rakyat memang jatahnya sengsara. Maka dari itu jangan bingung kalau sengsara sebab Anda adalah rak rakyat. Jadi terimalah sebagai rakyat memang itu haknya sengsara. Sengsara. Wah. Eh. Lurah Ramutu. Weh. Kak Rasudi. Eh. Yow. Yow. Balik dulu. Jangan begitu hormati Pak Lurah. Jangan begitu. Kak Rasudi. Balik dulu sini. Jangan begitu toh. Kembali dulu bentar. Gak mau. Hei ini mau dikasih uang sama Pak Lurah kamu. Bohom. Udah toh. Kembali dulu yow. Kembali. Udah nyampe Bandung. Obra, Masa. помощью. B Tillan.